Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kartu Celacap Di video kali ini saya akan mencari bahan bonce Yang agak susah dicari ya teman-teman Yaitu sigar jalak ya teman-teman Karena sigar jalak itu untuk sekarang ini memang Sudah jarang banget ya teman-teman Jadi kali ini saya akan mencoba untuk mencarinya Dan saya akan mencarinya di pinggiran kali ya teman-teman Mudah-mudahan di Mudah-mudahan saya bisa menemukan bahan bonce Sigar jalaknya Oke Bagi teman-teman yang baru gabung di channel saya Jangan lupa dukungan dan supportnya Dengan cara tekan subscribe Like dan juga komennya Oke kalau sudah subscribe kita langsung saja Untuk lihat-lihat dan Mencari bahan bonce Sigar jalaknya ya teman-teman Itu disana ada Pohon Lam Toro ya teman-teman Itu kayaknya bagus itu motifnya ya teman-teman Saya akan coba Untuk mendekat Oke ini teman-teman Kita lihat Ini lam Toro Ini motifnya juga lumayan bagus Saya tidak cari lam Toro ya teman-teman Jadi Saya tinggalin saja Saya akan cari Sigar jalak ya teman-teman Yang Lumayan Susah dicari sekarang ini ya teman-teman Jadi saya akan coba untuk mencarinya Ini semuanya Lumayan licin Kita langsung saja cari di lereng-lereng Waduh Itu di atas ya teman-teman Itu di atas saya sudah melihat itu ada Pohon Sigar jalak ya teman-teman Mudah-mudahan bagus ya Kalau dilihat dari sini itu ada Sekitar satu lengan tangan ya teman-teman Tapi Itu atasnya sudah dipotong ya teman-teman Bekasnya ditebang Dan Saya akan coba untuk Naiknya ke sana ya teman-teman Karena Agak tinggi Di sana Itu atas Di sebelah sana Oke Kita langsung saja untuk Coba untuk ke atas ya teman-teman Itu ke atas Mendekat sama pohon Sigar jalaknya ya teman-teman Tuh Tapi ini agak bisa juga Sangat terjal Lerengnya Kita akan coba Mendekat Seperti apa Punggul dari Sigar jalaknya Wah ini Bagus sesuai Ya teman-teman Ini Bagi teman-teman yang Belum begitu paham ya Ini seperti ini Karakter dari Pohon Sigar jalak Ini daunnya Seperti ini Kecil-kecil Ini bekasnya Habis dipotong ya teman-teman Ini bawahnya Ini punggulnya Di sini Teman-teman Nah disini Kayaknya bagus ya teman-teman Saya akan bersihkan dulu ini Karena banyak Banget Banyak banget Sampahnya Jadi saya mau Bersihkan dulu ya teman-teman Akan saya lihat Bawahnya Seperti apa Ini seperti ini Penampakannya Setelah saya Bersihkan ya Ini lumayan bagus Untuk Sejenis Sigar jalak ya Untuk postur segini Memang sudah Lumayan Bisa dibilang Itu lumayan besar ya teman-teman Karena Memang agak susah ya Teman-teman Untuk sigar jalak Ini Nah ini disini Batangnya Ada Kroposnya sedikit Terus Ke bawah Sini Akarnya disini Kita langsung saja untuk Mengeskusinya ya teman-teman Ini lumayan bagus Jadi langsung saja Saya mau memotongnya ya teman-teman Oke coba disini Mungkin akarnya ada yang ke atas Disini Oke teman-teman Karena ini agak Susah ya Ini di Terengkali Jadi Saya matikan dulu kameranya Nanti setelah saya Ambil ya Baru saya sambung lagi ya teman-teman Seperti ini ya Hasil dari Dongkelan Sigar jalaknya ya teman-teman Ini seperti ini Ini tadi saya Ngambilnya itu Disana Atas Lumayan tinggi Jadi Saya gak bisa tadi Ambil gambar Waktu Motongnya Karena agak susah Ini setelah saya Cuci ya Cuci Ini sudah Kelihatan Lumayan bagus Untuk sejenis Sigar jalak ya teman-teman Kalau untuk sigar jalak Memang saat ini Agak susah banget ya Dicari ya teman-teman Karena Karena Sering dibuang ya teman-teman Karena Paling kalau Untuk dulu ya Untuk dulu-dulu Biasanya ini Untuk daunnya Buat pakan kambing ya teman-teman Tapi karena Daunnya bagus Dan juga Karakter batangnya itu Juga lumayan Unik Jadinya Untuk sekarang ini Memang banyak Dicari Para pencinta Bonsei Atau pencinta tanaman ya teman-teman Tendam Saya kasih tahu lagi ya Ini untuk daun ya Yang bagi teman-teman Yang belum begitu paham Dengan sigar jalak Ini daunnya seperti ini Ini daun mudanya Kecil-kecil dan Halus ya teman-teman Seperti ini agak bulat Seperti ini Ini kalau untuk ukuran ya Ini untuk ukuran itu Satu lengan tangan lah Lebih Ini Ini kalau untuk Motif memang Kurang begitu Menarik juga ya Tapi Lumayan juga sih Seperti ini Ini di bawah ya Di bawahnya seperti ini Ini Paling nanti saya potong Dalam segini ya Tasnya saya buang Saya ambil Bawahnya saja yang Yang ada motifnya ya teman-teman Inilah dia Hasil Hasil dari Pencarian bahan bonsai Kali ini ya teman-teman Oke Sampai disini dulu Video dari saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Dan bisa Menginispirasi Para pecinta Tanaman Sampai ketemu Di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh